Sejak tahun 2020 hingga Oktober 2022, pemisah sebanyak 370 dosun di Jawa Barat telah memiliki jaringan listrik dari PLN. Capa yang tersebut merupakan komitmen PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dalam menerangi seluruh vilayah Jawa Barat. Capa yang tersebut merupakan komitmen untuk menerangi seluruh vilayah Jawa Barat? Agus Sobari menegaskan kehadiran listrik PLN 24 jam ke daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal dapat mendorong berbagai aktivitas masyarakat, baik sektor pendidikan, juga perekonomian, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk total biaya seluruh investasi, pengerjaan untuk 370 dosun ini mencapai kurang lebih Rp64,6 miliar dan akan melayani sebanyak 8.650 pelanggan. Pendanaan pembangun ini berasal dari PLN dan PLN. Kontur wilayah Jawa Barat ini sangat bervariasi, apalagi daerah terpencil yang jalurnya berikut-ikut naik turun gunung, di mana infrastrukturnya belum memadai untuk kita jalankan ke sana. Meski demikian, kami terus bekerja untuk memujudkan Jawa Barat juara terang-terang. Diharapkan dengan terus menyebarnya aliran listrik ke seluruh pelosok daerah di Jawa Barat, dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat Jawa Barat meningkat. Yona Kurniawan, Bandung TV